Kau ngomong, kau ngomong ke depan, ngomong Ambil sama situ bang, tapi motornya jangan diambil, nanti kita cepat ketahuan Subdit Catan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu Kamis 6 Februari menggelar rekonstruksi perkara pidana pencurian disertai kekerasan dan atau pembunuhan berencana yang menewaskan H. Jakartini di rumahnya Rekonstruksi dilakukan di dua lokasi berbeda yaitu rumah korban atau TKP di Kelurahan Soekarajak, Kecamatan Curup Timur dan satu lagi di Polres Rejang Lebong Rekonstruksi yang memperagakan setidaknya 89 adegan atau gerakan tersebut dipimpin langsung Panit Catan Ras Subdit Catan Ras Ditres Krimom Polda Bengkulu Ibda Dwi Adiputra Bagaimana cara ingin dapat ditandakan UU Dari pengangkutan tersangka ini Eko Dwa jelas Kita mau cari bukti dari yang si El ini Buat Iya Pihak kepolisian, harus kerja keras untuk mencari bukti sesuai dengan pengampuan dari tersangka tadi kalau ini belum ada untuk alat bukti dan barang buktinya juga untuk membuktikan perbuatan CNU panit catan ras subtit catan ras ditreskrim Mumpul Dabungkulu Ibda Dwi Adiputra menjelaskan bahwa dalam rekonstruksi memang tersangka tetap ada keterangan awal pada polisi bahwa aksi tersebut tidak dilakukan sendirian melainkan bersama R hanya saja mereka saat ini mesti terus mendalami keterangan tersangka Eka Wanda Februenda melaporkan dari Rejang Lebong